Komunikasinya intensif dengan teman-teman di BDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara dimana yang lemah, yang kecil, dibesarkan yang lemah dibuatkan dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan jadi kami mengapresiasi sekali proses masih jalan kita lihat nanti seperti apa ini nanti akan ke partai mana lagi kemarin kan udah ke PKB, nanti kemana lagi Pak? yang terdekat? kita lihat nanti, ini konus sebetulnya proses masih sampai Agustus ya jadi masih agak panjang komunikasi jalan terus dengan semuanya sambil kita lihat program Pak, kemarin kan PDP kan juga menyebut ini akan lebih baik lagi kalau Bapak berpasangan dengan kader dari PDP sendiri Pak nah ini dari Pak Anis bagaimana tanggapannya Pak? jadi begini, semua nama yang disebut sebagai kompensi pasangan itu belum dibahas sama sekali jadi tidak usah ada spekulasi pembahasan nama siapapun juga karena belum dibahas karena itu gak usah rame tentang nama A, nama B, nama C belum ada pembahasan sama sekali lebih penting saat ini membahas nasib keluarga kampung bayam membahas perbaikan kartu lansia membahas perbaikan untuk anak-anak penerimaan siswa baru jadi itu lebih penting untuk kita bahas daripada soal nama, pasti jauh sekali prioritasnya Pak Anis apa sih nanti kalau misalnya sekiranya nanti jadi nih terus broker apa sih yang paling utama? yang paling urgent kemudian mengembalikan hal-hal yang dianggap bermasalah hari ini supaya menjadi lebih baik misalnya Pak Anis apa saja? listnya banyak ya misalnya soal kampung serana itu seperti kamu bayang keberpihakan kepada yang lemah supaya yang lemah itu menjadi kuat yang kecil jadi besar tapi tanpa mengecilkan yang besar ya tanpa melemahkan yang kuat kemudian melanjutkan dan meningkatkan hal-hal yang kemarin sudah dipandang baik sehingga rakyat Jakarta merasakan kestaran kesempatan supaya bisa hidup lebih sejahtera hal-hal sederhana yang nampaknya tidak banyak dibahas tapi dirasakan misalnya kebutuhan pokok yang terjangkau saya dulu ketika tugas di gubernur tiap pagi yang saya lihat itu adalah harga kebutuhan pokok di pasar induk tiap hari saya lihat memastikan bahwa itu panahnya itu pada turun ke bawah ke turun ke bawah itu warnanya hijau artinya turun tapi kalau panahnya naik ke atas itu artinya naik kalau tiap hari naik terus nah itu masalah jadi kebutuhan pokok harga kebutuhan pokok yang terjangkau yang stabil itu prioritas yang utama Pak kalau uji kelayakan di DPP PKB itu kapan Pak? sudah ada jadul belum Pak? sebetulnya komunikasi kita terus kok dengan DPW jadi nanti bisa di cross check dengan teman-teman DPP tapi kesiapan yang terkait uji kelayakan sendiri itu gimana Pak? nanti cek dengan teman-teman DPP tapi belum ada undangan Pak? soal Kampung Bayam berarti bisa dibilang ada harapan nih buat warga Kampung Bayam bisa benar-benar menempati kalau Pak Anies oh iya iya dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok ini kan tinggal penuntasan aja bangunannya sudah ada dan mereka berasal dari sana justru jadi pertanyaan kenapa mereka harus terluntah-luntah selama satu setengah tahun kalau saja ini bicara tentang rumah kedua barangkali boleh tuh ada proses yang rumit tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak ini agenda utama yang harus kita tuntaskan Pak ini kan Bapak kemarin udah ke PKB terus komunikasi juga dengan PDIP ini Bapak belum menyatakan kalau ini berarti tegas kalau Bapak bakal maju lagi gitu di DKI ya jadi saya menerima menerima percayaan dari PKB karena itu saya sampaikan Bismillah kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua terus Pak sama Nasdem Pak sama Nasdem karena kan sejauh ini Nasdem belum menyatakan dengan tegas gitu untuk mengusung Bapak karena mereka juga punya nama Sudirman Said dan kader-kadernya ini pembicaraan dengan Nasdem sejauh ini soal mengusung Bapak gimana Pak? semuanya saya selalu sampaikan seperti kebiasaan dulu saya di Jakarta sesudah selesai baru saya umumkan sesudah selesai baru sampaikan ketika masih proses Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia